Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan layanan dokumen berbasis online, Google Docs, sudah dipulihkan dan sudah bisa diakses. Sudah dipulihkan, itu karena soal teknis saja, sudah dipulihkan, sudah diberesin, kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong, Jumat ini. Meski demikian, Usman tak merinci lebih jauh soal penyebab sempat terblokirnya layanan milik raksasa teknologi Google tersebut. Google Docs disebut sempat terblokir di beberapa penyedia jasa internet. Insiden ini pun jadi salah satu trending topik di Twitter dan memicu sejumlah dugaan negatif. Keluhan netizen soal dugaan pemblokiran Google Docs itu mulai muncul pada Kamis malam. Beberapa warganet menunjukkan tangkapan layar laptop atau ponsel yang menunjukkan tulisan laman situs yang tak bisa diakses dengan tulisan, Your connection is not private. Di telisik lebih lanjut, ada sertifikat viewer berupa internetpositif.id, platform pemblokir konten negatif milik pemerintah. Per Jumat 10.26 WIB, Google Docs sudah bisa diakses dengan lancar tanpa tulisan pemblokiran.